Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama marilah ke penyakit kanduja dan tujuh syukur Karyat Allah SWT bahwa pada siang hari ini Kita semua dalam kondisi sehat dan rakyat Dan bisa hadir pada kuliah yang ketujuh Pada kuliah yang ketujuh hari ini Materinya dengan topik nilai-nilai di dalam keperimewinan Selanjutnya bisa dilihat bahwa Yang dimaksud daripada nilai Kepemimpinan itu adalah merupakan nilai yang bimbul Dari pengalaman pribadi seseorang Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang Yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten Dan menjadi kontrol internal bagi seseorang Serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang Jadi dalam hal ini Kalau dikatakan nilai itu berarti bisa dikuantitatifkan Seperti Angka 1 sampai dengan 10 Itu adalah nilai Nah namun ini bila dikaitkan dengan aspek leadership atau kepemimpinan Maka ini adalah dikaitkan dengan pribadi Seseorang yang menjadi leader Tapi dalam hal ini membentuk perilaku Perilakunya itu menjadi perilaku yang baik Yang konsisten Kemudian bisa menjadi kontrol internal bagi dirinya Serta dalam hal ini ada komponen intelektual dan emosional Jadi antara 1 sampai 10 tadi Misalkan kita ambil 9 atau 8 Nah itulah yang dimaksud dengan nilai leadership seseorang itu Nah marilah kita tengok Macamnya Nilai-nilai dalam kepemimpinan Yaitu yang pertama tentunya Dikaitkan dengan personal Nilai-nilai personal itu Antara lain adalah Suatu kejujuran Dalam perkataan maksudnya ya Jujuran dalam perbuatan Penerimaan keajaan diri Penguasaan diri Penyesuaian diri Kemauan untuk maju Dan yang kedua adalah Komitmen Nah komitmen ini antara lain Termasuk di dalamnya adalah Mengembangkan nilai-nilai dalam organisasi Menjadi bagian dari kelompok dan profesional Yang ketiga sikap kerja Sikap kerja ini Juga ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya yaitu Tidak menunda pekerjaan Bekerja sama Tidak menunggu perintah Berinovasi Flexible Nah ini sikap kerja Kemudian disiplin kerja Disiplin kerja antara lain adalah Menggunakan pedoman kerja Mengikuti prosedur Manajemen kerja Lokasi waktu kerja Dan yang kelima Kualitas kerja Antara lain adalah Kejelasan langkah kerja Kesesuaian dengan rencana Kesesuaian dengan prosedur Kerapian hasil kerja Dan yang keenam adalah Kepuasan yang dicapai Ketujuh Kemudahan Dan kedelapan Hubungan kerja Sembilan Tanggung jawab Dan sepuluh Semangat kekeluargaan Nah Dimana Sifat-sifat tersebut Yang menunjukkan adanya nilai Itu Tentunya Disinkronisasikan Dengan Suatu Proses Yaitu proses-proses Yang Menuju kepada Selanjutnya adalah Harmonisasi Relaksasi Pencapaian tujuan Kreativitas Keselesaian Hidup kerjaan Kerapian dalam kerjaan Prioritas dalam kerjaan Nah putir-putirnya Sangat banyak sekali Sampai tujuh belas Itu Dalam nilai-nilai Kepemungkinan Memang kalau di Checklist Itu ya Harus satu persatu Satu persatu Apakah Ketujuh belas putir Tersebut Bisa Terpenuhi Dalam suatu Readership Nah bila kurang Tentunya Kurang dari tujuh belas Maka tentunya Ini perlu Ditambahkan Nah bagaimana Ada tujuh belas putir Tadi Diimplementasikan Terhadap Nilai Kepemimpinan Maka implementasinya Adalah Pertama Aktif Dalam Berbagai Kegiatan Menurung siswa Dan guru-guru Untuk berpesasi Atau dosen Berpesasi Senantiasa Berupaya Disiplin Menoparti Memdayakan Sikap Menghormati Orang tua Kedas Dan Masnyum Menjaga Dan Menghargai Orang Yang ketujuh Kepemimpinan Yang efektif Itu Adalah Kepemimpinan Dengan Ketajaman Penglihatan Sosial Kemampuan Berpikir Abstrak Keseimbangan Emosional Dan Proses Komunikasi Dalam Kepemimpinan Nah itu Putir-putir Yang ada Dalam Nilai-nilai Kepemimpinan Yang mana Di dalamnya Terdapat Tiga Aspek Tadi Aspek-aspek Di dalamnya Yang Berupa Nilai Dan Kemudian Implementasi Nilai Kepemimpinan Sendiri Dan Yang ketiga Adalah Kepemimpinan Yang efektif Demikian Materi Pada Yang hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepemimpinan 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 Kepemimpinan